tentunya hal-hal yang berkaitan dengan topik pada hari ini masih bisa dengar suara saya ya semua bisa ya oke baik saya lanjut pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan ya sehingga kita diberi kesempatan dapat berkumpul meskipun melalui virtual ya dan tak lupa salawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini ya mohon kepada Bapak Ibu kepada seluruh peserta kita pada pagi hari ini untuk mengklik mute ya tanda mute pada sound device-nya masing-masing sebelum kita mulai dan selanjutnya perkenalkan saya Anita Novyanti saya sebagai dipercayakan ya saat ini sebagai sekretaris pada kantor urusan internasional di Universitas Rambi Mekah yang tentunya webinar ini berjalan karena kerjasama antara KUI kantor urusan internasional Universitas Rambi Mekah dan Education USA Aceh ya yang nanti akan difasilitasi oleh Ibu Lili Suada nah pertama-tama ini ucapan terima kasih ya penghormatan dan terima kasih saya saya sudah melihat disini ada tadi Bapak Ketua LPPM Bapak dekan FKIP kita yang meskipun beliau tidak saya pikir beliau ada sesuatu hal yang penting yang harus dilakukan ya tentunya untuk masa depannya dan masa depan Rambi Mekah juga Bapak Jalaluddin besok mungkin akan melaksanakan sidang beliau ya saya ucapkan semoga lancar sukses dan kami tunggu beserta gelarnya disini untuk kita bisa bersama-sama membangun USM kita ini lebih baik lagi ya kepada Bapak Ketua LPPM Bapak Dr. Muslim terima kasih sudah berhadir disini saya melihat juga tadi dosen-dosen senior semuanya ya dan juga kita saya perkenalkan ini ada Miss Sabrina M Epling M Trans beliau saat ini sebagai Ketua Kantor Urusan Internasional di Universitas Rambi Mekah nah atas kerjasama yang ini kita dapat melaksanakan webinar pada pagi hari ini dan mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan teknik sehingga ini dapat berjalan dengan lancar insyaallah baik untuk mengawali acara kita agar senantiasa Allah merahmatinya mungkin kita bisa membacakan dengan umul Quran mari sama-sama kita membacakannya dalam hati baik baik selesai ya untuk menghemat waktu kita mempersingkat waktu mungkin langsung saja ya sepatah dua kata kita kita mintakan yang disampaikan oleh Ketua Kantor Urusan Internasional M.Epling M.Trance kepada Miss Sabrina kami persilahkan terima kasih banyak Miss Anita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan pertama-tama terima kasih banyak kepada semuanya kepada Miss Linda Soada yang sudah bersedia mengeluarkan waktunya memberikan informasi dan pencerahan bagi kita mengenai pendidikan di luar negeri di Amerika Serikat lebih tepatnya terima kasih juga kepada Ibu Hayati yang telah hadir di sini dan memberikan supportnya kepada Pak Dekan FB juga Pak Jalaluddin yang dalam kondisi sibuk masih sempat hadir untuk menyukseskan acara kita kepada Pak Ketua LPPM yang terus-menerus men-support OIA or USM ini dan juga kepada dosen-dosen senior semuanya yang sudah berhadir beserta para mahasiswa dan juga publik itu syukur kepada Allah karena berkah rahmatnya kita bisa hadir di acara webinar kita kali ini tanpa orang suatu apapun dan tak lupa salam dan salam kita jelaskan kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. karena telah membawa kita dari alam ke alam yang penuh dan saya selaku Kepala Kantor Opsan International atau The Office of International Affairs atau Universitas Rami yang ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena dalam menjalankan salah satu fungsinya KAU telah dapat berkolaborasi dengan Education USA sudah berhasil mengganteng Education USA untuk memberikan informasi seputar beasiswa dan pendidikan tinggi di Amerika Serikat bagi semua pihak Education USA ini sendiri merupakan jaringan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang secara aktif memberikan informasi akurat mengenai pendidikan tinggi di Amerika Serikat Jadi Education USA ini merupakan sumber yang valid akurat jika kita ingin mendapatkan informasi mengenai pendidikan di negeri Paman Sam ini jadi Education USA ini memiliki 8 pusat di Indonesia salah satunya itu adalah di Aceh dengan Miss Lili Suada sebagai advisors dan Miss Lili Suada akan memberikan layanan konsultasi secara gratis dan membantu untuk membantu Putra Putri Indonesia itu sadarakan potensinya dan juga memberikan informasi mengenai kesempatan berkuliah di United States Nah jadi akan sangat disayangkan kalau kita melewatkan informasi mengenai pendidikan kelas dunia ini dan pastinya informasi dari Miss Lili Suada ini akan syarat akan informasi Nah jadi kantor urusan internasional itu akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi semua untuk memperdayakan SDM kita ya sehingga terjadi peningkatan sampai ke tingkat internasional Nah jadi saya sebagai kepala KUI sendiri berharap bahwa kolaborasi kita dengan Education University ini terus terjalin sampai ke depannya dan juga I really hope that everyone really take advantage of this opportunity ya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin ya kita gak tahu ya mungkin di depan beberapa atau mungkin dari kita semua ini bisa berkesempatan untuk berkulian di Amerika Serikat ya amin ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka acara ini resmi saya buka please enjoy the webinar Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Miss Sabrina atas kata-kata sambutan yang diberikan ya Bapak Ibu dan adik-adik ya yang mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung saya ingin mengingatkan kembali bahwa tadi saya belum sempat meninggung ya disini juga ada sudah hadir Ibu Ibu Malia Sabrina atau yang kalau saya panggilnya Miss Malia ya beliau juga dosen dari Fakultas Teknik Universitas Rambi Mekah yang sedang mengambil S3 di Taiwan ya beliau sudah bergabung dan disini juga sudah saya lihat ada Bu Zayana Putri ya Miss Zayana ya dari Universitas Rambi Mekah juga pronsi pendidikan bahasa Inggris yang juga akan melanjutkan studinya ke Australia luar biasa Miss Lillis ya hari ini dihadiri oleh dosen-dosen yang saya yakin informasi ini juga penting dan nantinya juga mungkin ada yang ingin melanjutkan postdoc ke Amerika ya ini satu kesempatan juga kita bisa bertanya langsung dengan Education USAAC baik sekarang saya ingin menyampaikan sudah bergabung 51 partisipan ya diharapkan nanti bisa bertambah lagi sebelum kita mempersilahkan kepada Miss Lillis Suadah ya mungkin ada bukan ada baiknya ya saya ingin membacakan dulu ya biografi singkat tentang beliau ya siapa Miss Lillis Suadah ini kalau bagi saya sangat spesial she's very spesial ya she's very spesial my English inspired by her ya jadi saya baca kan biografi Miss Lillis ya nama Lillis Suadah ya biasa disapa Lillis Miss Lillis ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan pendidikan bahasa Inggris Uwin Araniri Banda Aceh ya dan Miss Lillis juga pernah berkesempatan mengikuti program pertukaran di Amerika Serikat yaitu Indonesia English Language Study Program ya atau IALSP ya di South Carolina South Carolina University dan program intensive session and camp exchange di Kentucky dan Detroit ya sementara program masternya dalam bidang TESOL Teaching Illness to Speaker of Other Language ya saya ulangi Teaching Illness to Speaker of Other Languages ya Miss Lillis sudah bekerja dan saat ini Miss Lillis sudah bekerja sebagai Education USA Advisor selama 3 tahun luar biasa ya banyak sekali informasi yang ingin kita dengar dari Miss Lillis Suadah mungkin tidak berlama-lama lagi ya mari Bapak Ibu bersama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Lillis Suadah silahkan Miss Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam pertama-tama terima kasih Miss Anitta kalau bahasa Inggrisnya for a very kind introduction saya sampai di bawah selangit ketujuh introductionnya thank you very much dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Miss Sabrina selaku Kepala Kantor Internasional Seramim Mekah sudah menyambut tawaran saya dan juga berkomunikasi dengan sangat baik sehingga event hari ini berhasil kita adakan walaupun masih secara virtual hopefully next year saya bisa langsung mengunjungi Universitas Seramim Mekah karena ini sudah menjadi target saya dari tahun lalu sebenarnya pandemi datang dan juga penghormatan saya kepada Bapak Kepala LTPM USM dan juga Bapak Dekan juga kepada Bapak Ibu Dosen yang sudah berhadir khusus juga untuk semua peserta dari mahasiswa dan juga katakanlah sudah bekerja mungkin ada juga yang dari perkantoran dan lain-lain thank you very much for joining this session inti dari sesi hari ini adalah saya ingin memberikan informasi karena banyak sekali sebenarnya kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dosen-dosen dan juga mahasiswa dan yang kurang kadang-kadang itu adalah informasi so here I am coming sharing some information dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan saya akan sangat senang bisa membantu dengan konsultasi lanjutan dan mungkin juga kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau menunggu di sesi Q&A after my presentation alright so without further ado let me share my screen kelihatan ya so my presentation will focus on applying to the US University karena saya dari Education USA tentu presentasi hari ini akan sangat fokus tentang mendaftar ke Universitas di Amerika dan seperti yang saya diperkenalkan saya adalah Education USA Advisor apa itu Education USA Miss Sabrina sudah menghighlight beberapa poin but allow me to share some of specific details kita adalah lembaga di bawah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat so we are an official department atau lembaga yang saat ini memiliki lebih dari 400 center yang tersebar dari 170 negara so this is global network yang disupport oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat peran kita sebagai advisor memberikan informasi yang terakurat dan juga terupdate komprehensif terkait kesempatan untuk mendapatkan kuliah atau bisa mendaftar ke Amerika kampus-kampus terakreditasi di Amerika we are impartial to unbias so kita tidak mengendorse ranking atau universitas manapun di Amerika yang kita lakukan adalah memberikan informasi sehingga nanti si student bisa menentukan what is the best fit university jadi itu bedanya Education USA dengan agent kalau agent akan bekerja dengan universitas tertentu tapi kita karena kita global we are open for any universities yang kita lakukan adalah memberikan guidelines untuk siapapun yang tertarik untuk kuliah di Amerika bagaimana cara mencari kampus terbaik sesuai dengan kebutuhan and interestingly we offer free services ini yang paling penting kita memberikan layanan konsultasi gratis terkait bagaimana mempersiapkan studi ke Amerika misalnya bisa one on one consultation bisa booking dengan kalian nanti saya akan tunjukkan ingin berbicara lebih detail tentang planningnya boleh atau misalnya you have group of students or group of like you know like bukan student misalnya group of people who are interested in studying in the US juga bisa booking group consultation seperti hari ini kita juga memberikan information session untuk kampus dan beberapa lembaga lainnya kita mengadakan pre-departure orientation misalnya si student sesuai kita bimbing ternyata lulus mendapatkan LOE dari kampus kita akan mengadakan annual atau pre-departure orientation tahunan education USA pusat dua kali minimal dalam setahun semester spring dan semester fall and we also have higher education fair bulan lalu November kita baru mengadakan education fair graduate education fair mengundang lebih dari 50 perwakilan kampus di Amerika untuk hadir membuka bus secara virtual dan student dari manapun bisa langsung mengikuti event kita and again it's free of charge lokasi kita oke kita memiliki 8 center berlokasi di 6 kota saya sendiri based di Wyn Araniri ini email di bawahnya setiap center kemudian ada satu center lagi di Sumatera US Consulate Medan US Embassy Jakarta memang di embassy-nya di kedutaan satu center lagi di Jakarta itu lokasinya di Pacific Place Mall namanya Education USA in America kemudian we have two centers in Surabaya Education USA Consulate General Surabaya Education USA Universitas Erlangga Surabaya and one center in Malang lokasinya itu di Education USA Universitas Muhammadiyah Malang dan yang terakhir Universitas Fajar Makassar tetapi walaupun lokasi kita hanya berada di 6 kota kita mencoba sebaik mungkin memberikan layanan untuk seluruh masyarakat Indonesia jadi tidak terbatas untuk 6 kota ini saja nah apa yang kita berikan layanan seperti apa we call it 5 steps to study in the US yang pertama adalah researcher options and this is actually a very fundamental step step yang paling utama yang benar-benar harus dipersiapkan dengan baik researcher option why karena di Amerika itu memiliki lebih dari 4 ribuan kampus terakreditasi so it's a huge option like banyak sekali pilihan how can I make the best decision ini yang kita lakukan pertama lagi memberikan konsultasi memberikan guideline informasi bagaimana cara mencari kampus terbaik second saya sudah dapat kampusnya but I don't have any funding gimana cara cari beasiswanya so we also offer some like you know information regarding how to find funding next setelah dapat funding kadang-kadang proses ini sekali jalan lah ada yang bisa akan mencari universitas mencari funding juga bahkan dalam satu proses juga langsung melengkapi aplikasi ke kampus kenapa ini penting karena setiap kampus di Amerika is independent jadi mereka tidak memiliki kalau kita kan ada dikti ada mora segala macam ada religious affair ada kemenak kalau di Amerika setiap universitas itu independent mereka menentukan sendiri kebijakan bagaimana merekrut students berapa jumlah student yang bisa direkrut jadi it's very flexible dan terlepas dari flexibility itu jadi setiap kampus memiliki portal atau cara mendaftar berbeda-beda so setelah kita cari di website-nya you have problems you can consult with us apa sih yang kurang apa yang saya belum tahu apa yang harus saya lakukan next setelah mendapatkan LOA atau misalnya yang diterima di kampus we also assist memberikan information terkait how to apply to US visa kita tidak memberikan visa tapi kita memberikan informasi terkait itu dan terakhir kita mengadakan yang namanya pre-departure orientation apa yang perlu dipersiapkan untuk berangkatan dokumen apa yang tidak boleh tinggal makanan apa yang boleh di-pack dan lain-lainnya so it's actually a very full complete package of services and it is free nah how can I consult with Education USA Advices ini kita ada ber-6 untuk berkonsultasi secara langsung boleh langsung buk calendly.com slash Education USA Indonesia boleh pilih dengan advices manapun yang ingin diajak berkonsultasi dan available untuk katakanlah beberapa tahun ke depan sudah boleh dipilih schedule-nya mau kapan and now let's get to know education system so I think let's play the game at the end of the presentation not now right oke get to know education system before that let's find out kenapa sih harus kuliah di Amerika I will show you a short video about this kenapa sih orang kuliah di Amerika yang muncul adalah what's that wonderful oke here we go terdengar ya videonya sounds okay wanita can you hear the video and I think you can udah boleh saya putar lagi ya yes your volume is okay your volume okay right now let's see volume-nya I cannot listen oh okay all right a United States education okay it's okay all right nah di video singkat yang satu menit ini akan menjelaskan kenapa sih orang dari berbagai belahan dunia memilih kuliah di Amerika so hope you find it interesting a United States education is your gateway to a great American campus experience to study in a country of innovators and entrepreneurs to use your curiosity wisely to take on challenges to think differently to have endless opportunities to hear new perspectives to navigate cultural differences to pursue your passion to gain real world experiences to learn skills for a changing job market to put theory into practice to become the kind of professional you want to be thrive in your career to give back to your community and to the world to be the kind of person that you wouldn't have dreamed to be otherwise come study come study come study come study in the United States right jadi itu adalah rangkuman kenapa orang memilih kuliah di Amerika banyak sekali alasan ada yang memang like you know US is famous for its like you know the quality of education dan kalaupun kita lihat di top rank universities in the world itu leadingnya memang Amerika yeah never like you know banyak orang bilang oke kuliah di Amerika it must be Harvard Stanford atau musim and IT again that's only few of them ya tetapi ada 4 ribuan kampus yang available untuk siapapun kuliah di Amerika artinya artinya sorry my bad oke sorry my bad oke let me close this so then ya gak akan muncul lagi hang on a second let me handle this jadi nanti gak muncul-muncul lagi ya jadi pilihannya banyak dan tersedia untuk siapapun yang ingin kuliah di Amerika sesuai dengan kebutuhan kalau misalnya persyaratannya yang mencukup untuk kampus stop why not kalau tidak banyak ribuan kampus lain yang masih available now let's move on to the next one looking at the overview of the education system in the US seperti apa sih sistem pendidikan di Amerika sama seperti Indonesia kita mulai dari SMA dulu ya setelah tamat SMP dan SD so after setelah SMA ada banyak sekali jalur orang bisa memilih untuk langsung ke vocational trade technology school atau misalnya dia memilih non-degree program untuk sekolah untuk mendapatkan sertifikat saja dan ujung-ujungnya akan mendapatkan sertifikat ada juga orang yang atau misalnya student yang memilih untuk kuliah di community college dulu community college itu sama seperti diploma di Indonesia jadi kuliah 2 tahun tetapi menariknya setelah lulus 2 tahun di community college dia bisa transfer untuk kuliah di kampus yang 4 tahun dengan catatan 2 tahun di community college tinggal menyelesaikan 2 tahun lagi setelah dia transfer ke universitas apa keuntungannya kuliah di community college dibandingkan dengan langsung mendaftar di kampus 4 tahun adalah di community college itu biaya kuliahnya bisa jadi sepertiga kampus yang programnya itu langsung 4 tahun misalnya USM itu program S1nya itu 4 tahun tapi kalau di Amerika masih ada yang namanya community college jadi bisa ke sana dulu terutama untuk international students yang bahasa inggrisnya belum begitu bagus ataupun belum siap untuk kuliah di kampus besar ataupun merasa saya perlu bimbingan dulu nih karena mata kuliah yang ditawarkan di community college ini biasanya kurang lebih sama dengan program yang 4 tahun sehingga nanti mereka bisa transfer ke kampus yang 4 tahun jadi ini sangat fleksibel kalau misalnya mereka tidak mengambil jarum associate degree atau community college transfer nantinya ke kampus yang 4 tahun 2 tahun lagi jadi sama aja 2 tahun di sini 2 tahun di sana dapat 2 ijazah satu ijazah namanya associate of arts atau associate of science kemudian ketika dia transfer 2 tahun lagi ke kampus 4 tahun dia dapat namanya bachelor of art atau bachelor of science so you can take this part kalau tidak boleh juga saya nggak mau deh ngambil yang lebih kecil dulu misalnya lebih singkat mau langsung yang udah tahu jurusannya apa udah tahu programnya apa mulang langsung 4 tahun programnya it's also possible jadi boleh kuliah ke kampus yang 4 tahun ya selanjutnya lulus dengan gelar bachelor lanjut ke program master dan boleh lanjut juga dengan program doktor so this is sama seperti di Indonesia menariknya ada pilihan di Amerika yang setelah lulus S1 itu bisa langsung transfer ke PhD sebenarnya ini juga pathway program PhD di Amerika yang membedakan dengan negara lain adalah biasanya itu masanya itu lebih lama can be more than 5 years jadi 2 tahun belajar dulu mata kuliah master nanti 3 tahun baru research so makanya lebih lama tapi kalau orang yang master mata kuliah masternya banyak yang relevan dengan program doktoralnya dia bisa juga mentransfer kredit dari master ke program doktoral jadi dia akan lebih singkat masa studinya tapi kalau misalnya dia ngambil yang S1 langsung doktoral maka masanya itu biasanya 4-6 tahun gimana dengan program yang udah lulus master ada strategis di berapa masanya it varies kalau mata kuliah yang di master tidak diakui maka biasanya juga akan 4-5 tahun ada yang selesai 3 tahun ada depends on the program jadi ketika kita mensearch kampus itu harus sangat-sangat detail berapa lama dan berapa kredit yang mereka tawarkan hari ini kita akan fokus ke 3 steps untuk mendasar ke Amerika yang pertama research your options dari 4 ribuan kampus how do I choose one of the best or maybe three the best university for me and then finance your study biasiswanya ada apa saja dan dokumen apa yang perlu saya persiapkan untuk mendasar ke kampus di Amerika so we'll focus on these three right first how to research this is the map of USA it's a very huge country dia memiliki 50 negara bagian dan with a very like you know different climate different demographic misalnya kalau kita ingin kuliah di lokasi yang dingin terlepas dari programnya yang bagus tapi mungkin kita merasa lokasinya tidak cocok kita gak bisa tahan dingin maybe you want to avoid ya mendaftar ke wilayah ini karena kalau misalnya masa winter is going to be very very freezing bisa minus 20 minus 50 right tapi kalau misalnya kita merasa oh saya maunya yang agak-agak mirip Indonesia you might want to consider the south area di wilayah sini lebih mild ya tidak begitu dingin kalau winter bahkan ada lokasi yang tidak ada saljunya right sangat jarang misalnya kayak Florida itu mirip-mirip sekali dengan Indonesia bahkan right tapi kalau misalnya wilayah-wilayah lain misalnya di sini di Midwest atau di di sekitar sini itu saljunya akan sangat tebal so waktu memilih kampus again America is a very huge country the availability of the options also varies first thing research look beyond the brand seringkali orang kuliah di Amerika langsung mengingat oke saya mau daftar ke MIT MIT is a great university of course right tetapi do not neglect the other options waktu kita menjadi program jangan semata-mata langsung lihat saya maunya ke ranking ranking is good tapi lebih lihat ke programnya misal kalau kita ingin kuliah tentang mining ya pertambangan Colorado is the best place karena dia memiliki banyak pertambangan di sana ya atau misalnya saya ingin fokus ke bagian apa engineering ya banyak engineering Texas is a great program is a great place as well right atau misalnya saya maunya yang program pendidikannya bagus Michigan is a great program like you know especially untuk young learner ya itu banyak program-program yang top di kampus-kampus seperti itu jadi mindset kita waktu mencari kampus adalah not what is the best university but what is the best fit university that needs like you know that needs my need gitu apa sih yang saya butuhkan program apa yang saya cari baru kita sesuaikan dengan program yang ditawarkan oleh kampus what to consider first of all is the cost karena tidak semua funding atau biasiswa meng-cover semua biaya jadi yang pertama kita mau ngecek cost-nya berapa next accreditation kampus ini terakreditasi gak sih gitu kemudian program and curriculum-nya kita mau ngecek seberapa fleksibel ada minor atau major kah ada research kah kemudian ada kata-kata assistantship kah dan tidak kita mau ngecek requirement ada yang set TOEFL-nya itu sangat tinggi jadi kalau misalnya kita TOEFL-nya kata kelas 90 kampus itu masyarakat 94 so then itu menjadi screening awal bahwa kampus itu bukan yang terbaik untuk kita untuk saat ini mungkin next year fakultis dosen-dosennya facilities location and environment dan yang terakhir dan yang terakhir very interesting di Amerika itu tersedia yang namanya OPT optional practical training kesempatan bekerja selama bisa ada yang setahun ada yang tiga tahun tergantung jurusan and it is like you know official and professional ada yang bekerja setahu saya itu banyak advisee dari Indonesia yang ujungnya itu bekerja di perusahaan mining di perusahaan desain dan lain-lain dan again there are more than 4.000 universities to choose from apalagi ya pertimbangan lainnya perlu kita perhatikan adalah jenis kampus private versus public kalau di Indonesia misalnya kita terkenal sekali kalau kampus publik itu banyak lebih banyak prestasinya lebih banyak katakanlah apa ya achievementnya banyak studentnya tapi in the US it's in reverse private itu dianggap lebih top daripada public kenapa? karena private itu dibiayai oleh alumni dibiayai oleh lembaga tertentu so not under the federal government public bagusnya lebih banyak service lebih banyak research lebih rendah tuitionnya karena disupport oleh pemerintah dan yes fundingnya dari government while private it's smaller classes kalau kita merasa saya mau lebih fokus ke kelas kecil so then go to private universities more personalized attention karena kelasnya lebih kecil more scholarships karena dia tidak bergantung kepada pemerintah tapi alumni dan organisasi lain lebih mahal definitely tetapi banyak funding from tuition and alumni ini juga salah satu pertimbangan yang bisa kita jadikan acuan ketika mencari universitas next one we want to check types of the school selain dari public and private we also want to see the two full score ini jadi tantangan tersendiri bagi banyak international student biasanya kampus di US dikategorikan menjadi tiga kategori yang pertama itu adalah rich school atau dream school kampus impian jutaan umat biasanya and the two full it can be more than or greater than a hundred two full IDT atau IELTS di atas 7,5 atau 8 so it's quite high the requirement contohnya Yale Ivy League termasuk first year Yale Brown Stanford MIT Columbia Harvard Princeton Caltech Dartmouth University of Pennsylvania Cornell UCLA and UC Berkeley tetapi di list LPDP yang PT UD dunia hampir semua kampus ini masuk ke dalam list mereka having said that kalau memang itu tujuan kita untuk mendaftar tahun depan maka persiapan Tufel usahakan di atas 100 next one 100 is too high I need something like you know lower than that then try realistic school or second tier yang Tufelnya itu di bawah 100 tapi diirin 60 ke atas contohnya University of Punderbeet atau Tuff Texas A&M yang sangat terkenal juga Wisconsin Madison dan lain-lainnya and finally this still very difficult for me I need lower than that give me other options so go to university website and you will see safety school or third tier di sini Tufelnya itu biasanya akan di atas 80 ke atas jarang kampus yang meminta 79 ada 1-2 seperti University of Arkansas walaupun kali ini masuk ke sini tapi tahun lalu dia range-nya itu masih di 79 tergantung dari department-nya kampus-kampus ini lebih menceritakan nilai Tufel yang lebih rendah so if you think this is too difficult too high you might want to consider this group mencari kampus yang nilai Tufelnya itu lebih rendah does that mean that this low score also low quality no US University has standard like you know mereka punya standar nasional kampus itu harus apa ya terakreditasi dan programnya itu memang sesuai dengan ekspektasi dari VC-MISI program jadi bukan berarti University of Arkansas tidak bagus ya mereka bahkan punya program dental yang termasuk top di Amerika setiap kampus itu memiliki jurusan-jurusan popnya jadi jangan begitu oh kuliah di mana di Arkansas nggak bagus no depends on the programs dan kembali lagi Amerika memberikan kesempatan untuk siapapun mengecam pendidikan tinggi di sana makanya kesempatannya itu lebih banyak dan opsinya lebih variatif how to navigate how do I know what tools can I use ini adalah beberapa opsi tapi siap pribadi lebih sering menggunakan petersons.com petersons ini bisa untuk S1 bisa untuk S2 feel free to capture ya silahkan di screen capture kalau membutuhkan informasi lanjutan atau bisa konsultasi lanjutan nantinya boleh bukinkan nanti di tersen ini kita bisa men-screen si kampus dari 4 ribuan atau berapapun itu menjadi lebih spesifik misalnya saya mau kuliah di Arizona maka yang akan ditampilkan adalah kampus di Arizona saja atau saya mau kuliah di bidang arkeologi maka yang akan ditampilkan kampus-kampus yang menawarkan program arkeologi so this is a great screening program right next what to look ketika saya ke website kampus apa sih yang perlu saya cari di bagian mana yang saya harus lihat yang pertama itu adalah general requirement apa sih persyaratan umum untuk S1 S2 atau S3 next department requirements emang beda ya setiap department kembali lagi kampus di Amerika itu sangat decentralized mereka membuat kebijakan sendiri setiap jurusan pun memiliki atau membolehkan untuk meng-set persyaratan yang berbeda-beda misalnya nih kalau di department of education tufolnya cuma 80 bisa jadi di psychology dia mintanya 85 setelah melihat general requirement check the department requirement where in the department website finally do not forget to also look at international student requirement karena di general dia memasukkan untuk domestik dan juga internasional tapi di sini biasanya akan lebih lengkap terkait misal do I need GRE apakah saya perlu tes GRE apakah saya perlu GMAT apakah saya perlu SAT dan lain-lain dan yang paling pasti ketika kita mengecek di universitas website itu adalah check the deadline biasanya di Amerika itu open deadline-nya itu antara Agustus sampai December kemudian tutupnya itu di bulan Januari sampai May tapi biasanya banyak kampus yang Januari itu sudah tutup dan kuliah dimulai di semester fall di bulan Agustus atau September now look at look at the funding nah yang perlu diingat adalah untuk S1 mostly ya mereka self-funding dibayai oleh orang tua atau misalnya perusahaan atau apapun namanya jarang yang ada dari government kemudian tetapi terlepas dari itu lebih banyak yang namanya exchange program hang on a second untuk tahun ini ada program khusus dari LPDP yang namanya itu adalah Biasiswa Indonesia Maju baru tahun ini saya dengar pemerintah Amerika ya dan juga pilihan negara-negara lain juga tersedia tapi dikhususkan untuk siswa SMA yang memiliki prestasi akademik tingkat nasional yang diadakan oleh pusat prestasi nasional gitu jadi kita Education University sedang membimbing student-student ini untuk mempersiapkan aplikasi mereka ke Amerika tapi ini hanya tahun ini saja itu tahun depan perlu dicek kembali apakah program ini akan berlanjut atau tidak exchange program I'll be talking more about that in the next slide sementara untuk SB1 dan S3 itu lebih banyak Biasiswa Pemerintah dan juga private institutions terlebih lagi terdapat juga yang namanya financial aid dari universitas jadi tidak sedikit mahasiswa internasional yang kuliah di Amerika bukan dengan LPDP bukan dengan Fulbright tapi Biasiswa Kampus apa yang harus dia lakukan dia tentu harus mendaftar menghubungi profesor dan mengecek apakah ada posisi untuk research assistant atau teaching assistant kalau mendapatkan ini maka dia akan bekerja sebagai research assistant membantu si dosen atau menjadi teaching assistant in return si kampus akan membiayai biaya kuliah dan biaya hidupnya di Amerika tapi it's really case by case dan harus dikomunikasikan langsung dengan faculty member ataupun di bagian admissionnya nah let's look at the exchange program untuk S1 saat ini lagi dibuka dua program yang namanya itu global undergraduate exchange program untuk mahasiswa semester 2 sampai semester 7 dengan Tufel ITP atau Tufel prediksi 500 skornya atau Tufel IDT yang skornya 48 and the deadline is January 6 2022 if you have students yang memiliki Tufel ini dan tertarik untuk kuliah satu semester di Amerika semuanya di cover oleh Aminef ya silahkan membuka aplikasi di aminef.org.id cari yang namanya fellowship global undergraduate exchange program masih ada waktu karena dia deadline-nya 6 Januari dan very interesting program karena nanti akan ada community service akan ada kesempatan kuliah memang merasakan kuliah di Amerika selama satu semester akan tinggal di dormitory atau di kampus jadi akan ada kesempatan untuk tinggal dengan mahasiswa Amerika as well satu program lagi itu dah community college initiative program ini program dikhususkan untuk yang bekerja di bidang yang tidak sejalan dengan program E1 atau program diplomanya contoh saya kuliah pendidikan tetapi sekarang kuliah bekerja di turism atau di pariwisata jadi boleh mencoba program ini it's also another great program ya minimal memiliki ijazah diploma atau D2 atau D3 diperbolehkan gimana kalau saya sekarang lagi kuliah E1 boleh juga yang paling penting bidang yang kita dapatkan atau kita daftarkan tidak apa tidak sama dengan jurusan yang kita ambil waktu kuliah ya seperti tadi diploma pendidikan atau misalnya E1 pendidikan tapi sekarang bekerja di bagian transportasi atau di bidang turism itu boleh mendapat program ini Tufo-nya lebih sedikit 480 ya deadline-nya December 31st 2022 meaning like you have around berapa 2 weeks to go to prepare this still doable I think dan yang terakhir ini yang terbaru yang baru di launching tahun 2021 but it's also great program namanya itu adalah Indonesian International Mobility Awards atau IISMA yang diadakan atau diberikan oleh Kampus Merdeka khusus untuk mahasiswa semester 4 dan 7 di bawah Kampus Kemdekut dan saya rasa USM masuk kategori ini termasuk usia ya so if you have great students dengan Tufel 550 atau Tufel IBT 80 atau sudah punya IELTS 6,5 dan tertarik untuk merasakan kuliah di luar negeri negara tujuannya tidak hanya Amerika dan the deadline untuk tahun 2022 belum dirilis but untuk tahun yang 2021 seperti ini flow-nya mereka project objective-nya seperti ini ya like ketika mereka kuliah di sana itu kreditnya akan diakui kenapa? karena IISMA ini bekerjasama dengan beberapa kampus di beberapa benua termasuk Amerika Europe Asia Australia Middle East and South America and everything is full cover ini yang paling menarik di Amerika sendiri kampus yang sudah bekerjasama juga kampus top ada UPenn ada Boston ada MIT so this is a very great program untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang ini semester 4 atau sampai semester 7 yang memiliki Tufel 550 Tufel ITP atau IBT 80 and progresnya itu memang harus di follow up oleh si kampus jadi kampus akan memberikan rekomendasi merekom beberapa siswa kemudian siswa ini membuat akun dan mendaftar lewat IISMA how? this is the link Dikti ya boleh diikuti dan screen capture nanti akan ada tab di bawahnya untuk kita mendaftar saat ini untuk 2021 statusnya itu close but 2022 keep it update we don't know when it opens tapi untuk tahun 2021 dia buka di bulan Mei I really want more students like you know from Indonesia especially Aceh to also experience this program nah gimana untuk S2 dan S3 we have a couple of options as well Aminef dengan beasiswa Fulbright atau Mora LPDP BPSM Aceh itu masih juga ada beasiswa tahun ini saya memimpin satu orang di proses visa so masih ada kesempatan untuk kuliah ke Amerika walaupun dianggap kuliah di Amerika is too expensive but again we have some scholarships available and private organizations ada contohnya dari BMKG atau misalnya ada yang Sampurna dan lain-lain so check the you know like the scholarships available ya baik itu di government ataupun misalnya di institusi kita what about the on-convice opportunities banyak seperti yang saya sebutkan terutama untuk masters dan PhD yang memanfaatkan oportunitas ini ya untuk kuliah di Amerika ada yang bekerja seperti research atau teaching assistance ada yang ketika kuliah mengikuti competitions ada yang fellowship ya ada internships campus employment bisa bekerja di library bisa student organization what I want to highlight is studying in the US will give you opportunity to experience working as professional ya kita bisa bekerja sebagai professional termasuk di library kalau if you think research or teaching assistance is too demanding then go to campus employment how to apply to US universities ok nah when we look at the requirements setiap universitas akan men-set persyaratan berbeda-beda tetapi secara umum inilah persyaratan untuk kuliah di Amerika dokumen-dokumen harus dipersiapkan jauh-jauh hari first completed application form how do I know di university website pasti ada bagian international application kita klik di situ akan langsung muncul website-nya atau portal-nya untuk kita melengkapi application secara online next untuk mendasar di kampus di Amerika itu akan dikenakan biaya pendaftaran rangenya dari 50 dolar sampai 100 per kampus tetapi once you have good communication with admission kalian bahkan bisa nanya is there any possibility for fee waiver fee waiver itu artinya biaya pendaftaran tidak harus kita bayar so be waived dan banyak juga untuk tahun-tahun masa pandemi ini kampus yang tidak menyarankan application fee so it's free credential you need passport yes and admission exam score untuk skor ini dibagi dua yang pertama English proficiency to full IBT atau IELTS untuk masa pandemi bahkan sudah dimuka yang namanya Duolingo Peterson itu juga diterima Duolingo mungkin baru FYI Duolingo ini tes Tufel yang lebih murah dibandingkan dengan Tufel IBT jadi dia tes bahasa Inggris dengan harganya itu 20-an kalau saya tidak salah but double check with that later on entah 50-an so intinya itu lebih murah dibandingkan dengan Tufel IBT yang 200 sekian right and satu tes lagi yang disarankan untuk mudah terke Amerika namanya itu GRE or GMAT Graduate Record Examination or GMAT istilahnya kalau GRE untuk semua jurusan GMAT untuk bisnis again untuk tahun 2020 sampai 2022 ini masih banyak kampus yang me-waive GRE artinya mereka tidak mensyaratkan GRE jadi GRE itu dijadikan optional so don't worry how does GRE look like it's seperti test TPA tapi versi bahasa Inggris next very challenging documents called essays biasanya itu diminta dua essay ada yang cuma minta satu essay namanya personal statement or study objective kita akan menulis why you will make the best candidate why we should choose you as the candidate for Harvard or for Michigan for example and why do you choose this university apa sih kontribusi yang akan kita berikan setelah kembali so you need to craft an essay dan EducationUSA kembalilah hadir untuk mengecek essay kalian not to write but to look at how you write it apakah ini sudah bagus apakah sudah memenuhi persyaratan mereka atau tidak next is diploma and transcript kita perlu ijazah dan transcript ini juga perlu dicatat apakah transcriptnya itu boleh yang kita terjemahkan internasional langsung dalam bahasa Inggris atau dia minta so on translator jadi kemudian lagi harus dicek ke setiap website-nya curriculum vitae or resume both are actually similar both different how CV and resume berbeda CV itu adalah curriculum vitae it's all about you it can be halamannya itu dari satu sampai halaman empat lebih detail semua pengalaman research teaching organisasi itu CV while resume itu sangat targeted resume is actually shorter it can be one or two pages when you write your resume you really focus on what position you want to apply misal saya mau mendaftar di jurusan early childhood education maka isi resume saya itu akan sangat saya hubung-hubungkan dengan early childhood education research yang berhubungan ke situ kemudian pengalaman yang berhubungan ke situ jadi kita isinya memilih informasi yang sangat relevan dengan posisi yang akan kita daftar next you also need to submit two to three letters of recommendation untuk ini juga biasanya ketika kita sudah membuat portal atau online application ini akan ada bagian di mana kita harus menulis dua atau tiga pemberi surat rekomendasi selanjutnya pihak kampus ini akan mengirim email langsung kepada pemberi rekomendasi so it's really confidential kita tidak mensubmit langsung tetapi pemberi rekomendasi akan dihubungi kemudian diberikan link kemudian mereka akan mengupload surat rekomendasi itu langsung ke portal kita finally interviews tapi tidak semua banyak kampus yang mensyaratkan wawancara setelah kita lulus dokumen maka kita akan diminta untuk hadir wawancara and what should I do during interview again demonstrate or convince them that you are the best candidate jadi intinya mereka itu mau memverifikasi data-data yang sudah kita isi esai yang sudah kita tulis and ini juga saat untuk kita showcase like you know sell whatever you have your capabilities in code and code to convince them that you are the best candidate nah Tufel test ini yang tadi saya ceritakan kalau Tufel IBT skornya 0 sampai 120 dengan skill listening reading writing and speaking biasanya kita tesnya lewat komputer selama pandemi ada bahkan pilihan untuk home edition kita tidak perlu lagi ke test center yang biasanya di Jakarta atau Medan tapi kita bisa memilih yang home edition kita tesnya di rumah another one is IELTS IELTS ini skornya dari 0 dari 0 sampai 9 tapi dia ada nilai koma contohnya itu 6,5 7,5 beda dengan Tufel skillnya sama listening, reading, writing and speaking bedanya IELTS yang biasa itu kita tesnya di center dan masih paper based sekarang walaupun sudah ada home edition juga next one is GRE GRE kembali lagi tidak ini untuk semua jurusan skornya itu 130, 170 untuk writingnya ada 0 sampai 6 jadi dia bagiannya ada verbal, quantitative, analytical writing while for GMAT ini focus more on business major yang mau accounting business dan lain-lain skornya 200 sampai 800 yang dites adalah verbal, quantitative, analytical writing integrated listening banyak yang merasa tes ini sangat-sangat challenging terutama yang bukan based STEM atau science again, good news during pandemic tes ini tidak disyaratkan lagi atau misalnya nih, waktu nyari kampus dari 450 kita juga nyari yang tidak mensyaratkan GRE itu juga jadi salah satu pilihan atau pertimbangan dalam memilih kampus nah what about papers what do I submit dalam bentuk paper dalam artian tulisan yang pertama statement of purpose seperti yang sudah saya sebutkan personal statement bisa dua-duanya bisa salah satu what you have to do read the instruction carefully karena setiap universitas ya, setiap universitas memiliki prompt atau pertanyaan yang berbeda-beda next, after analyzing the question answer the question usahakan memang menjawab poin-poin yang ada di pertanyaan itu letters of recommendation read the instruction carefully again bagaimana cara mereka meminta kita mensubmit aplikasi itu atau surat rekomendasi and faculty members or supervisor write it most of the time ya, jadi yang akan memberikan rekomendasi akan menulis dan again because it deals with people ya, bukan kita yang menulis usahakan menghubungi pemberi rekomendasi jauh-jauh hari next one is CV or resume CV course of life and resume is complex ini yang saya sebutkan yang paling utama adalah ketika kita mempersiapkan aplikasi ini adalah aplikasi yang memang dalam bentuk essay ya, tertulis dokumen ada juga yang bukan essay seperti Tufel kemudian aplikasi online ya, dalam artian kita tidak menulis essay di situ tapi melengkapi form dan juga biaya pendaftaran dan juga wawancara rosters is a very important thing termasuk dalam hal mempersiapkan exchange that's not always apply to S1, S2, atau S3 exchange juga begitu yang pertama once you aim to apply first thing first is create a timeline check the deadline saya mau daftar global you create deadline itu tanggal 7 Januari you only 6 Januari meaning you only have 3 weeks to go how are you going to divide your time what documents you are going to prioritize first tentu Tufel ya, ini yang pertama make the roster create a timeline kapan saya ambil Tufel kapan saya ngisi aplikasi kapan deadline-nya so this is a very very important thing next if you are not sure what to do how to do it consult with Education USA advices and this is again free of charge services ya, kalau misalnya di klik calendly.com slash Education USA Indonesia pun ini akan langsung muncul enam advices yang saat ini bisa memberi like you know assistant ya, boleh langsung di booking lewat Calendly dan untuk kampus sendiri ataupun program usahakan have an ample amount of time punya banyak waktu dalam persiapannya enam sampai dua belas bulan would be an ideal time ya termasuk sebelum kita mengirim ke kampus jadi kalau misalnya nih kampus di Amerika biasanya tutup di bulan dua belas maka usahakan bulan satu itu kita sudah mulai memikirkan di mana kampusnya di mana siapa pemberi rekomendasi mau jurusan apa gimana nih Tufelnya segala macam so, do not do that in hurry especially if you go that with scholarships the timing is everything and do not hesitate to email the admission office if you have any questions ini satu lagi kalau kita banyak nanya does not mean that it's going to ruin your application no, as long as you're not really clear about you are not really sure langsung aja email admissionnya mereka akan sangat responsif asal di email tidak dekat-dekat dengan deadline kalau misalnya deadline-nya dua hari lagi most of the time they will be overwhelmed with a lot of email jadi ada chance email kita tidak dibaca dan tidak dibalas oke I think that's all from me and if you have any further questions nanti saat ini kita beroperasi masih secara online we work virtually from home tapi nanti kalau sudah dibuka boleh mengunjungi Education USA Center lokasinya di lantai dua gedung museum Unaraniri ya di kampus UIN gedung pertama sebelah kanan dari gerbang masuk ya dan lewat unsiah langsung ke situ aja it open for public walaupun lokasinya di UIN boleh email ke saya aceh at educationusa.org ini website official kita and we also have Facebook Instagram and Twitter Education USA Indonesia semua update kapan kita buka dan lain-lainnya itu akan di post di sana so that's the presentation right and now we have around 65 people should we play game like you know for five minutes or three I have created a game right let me see hope it works right save I want a second let me prepare the muti matter copy line okay now oops sorry ya hang on nah kita akan bermain game ini adalah like you know very general information about study in the US boleh nanti dijawab ya it's kind of competition tapi karena lagi work from home tidak ada price-nya tapi kalau diarekan di center atau saya ingin USM later on bisa kita arrange untuk price oke now let me share my screen namanya itu adalah mentee game mungkin ada yang sudah pernah main oke saya share screen dulu oke nah untuk like you know for this quiz yang harus kita lakukan adalah silahkan membuka google-nya www www.menti.com nanti akan muncul box yang meminta kode silahkan memasukkan kode ini ya nanti players yang akan ikut akan muncul di sini berapa orang oh silahkan ya masuk ke www.menti.com dan use the code 132 0199 so we are still waiting for players ya tidak perlu di download aplikasinya tinggal buka www.menti.com kemudian masukkan kode 13280199 oke oke right we have one people coming and two which is great and three and more to come we have five oke kita tunggu satu menit lagi ya jangan ragu-ragu like you know it wouldn't hurt ya it's just for fun sebelum kita masuk ke sesi Q&A we have crocodile coming and chicken and the bus right sudah ada tujuh pemain dan delapan jadi nanti permainannya saya akan munculkan pertanyaan dan harus dijawab secepat mungkin oke karena nanti akan ada leading board-nya seperti kahut ya 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 seperti kahut yes it's actually sama seperti kahut tapi ini ya persis sama seperti itu ya seperti kahut ya hey anybody else ada lagi kita tunggu beberapa second lagi ya sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan awalnya ini mau diberikan di awal tapi then I'm thinking probably let's do this at the end harusnya pertanyaan tentang persyaratan itu masuk sorry for that change the plan at the last minute 17 last all right okay okay mana should we start what do you think okay we have 18 people already and 17 now probably the internet connection jadi jangan khawatir this is just for fun ya tidak ada bukan test knowledge yang seperti apa all right okay right okay let's see until 20 and then we can start okay okay all right let's start everyone are you ready so excited okay now let's start one two three I think I cannot join me no problem no problem kalau gak bisa ikut boleh nonton aja karena kan bisa tampil juga kan ya pertanyaannya di sini right right okay yes two three I cannot join no problem what's wrong with this okay here is the first question coming in and the answer is yes the answer is no everyone okay this is fun fact ya kalau di Amerika bahasa internasionalnya itu bukan bahasa Inggris tetapi some languages itu memang bahasa yang sering dipakai tapi mereka tidak punya yang namanya bahasa Inggris okay tidak punya yang namanya bahasa official ini banyak sekali asumsi makanya nih oh saya kuliah di Amerika ini gak bahasa-bahasa Inggris gimana orang-orang di sana cuma orang Inggris aja no banyak sekali apa keluarga negaraan yang akhirnya pindah di Amerika makanya ada Spanish ada apa lagi ada bahasa Italian dan lain-lain okay now let's see hopefully this is not the last question karena tadi siasetnya okay and the leading board is okay Angel belum oh hang on kok bisa begini hang on a second let me go back to my 90 kenapa dia cuma muncul satu hang on a second okay right now let's go back to the question which of the following state is the US capital city yang mana sih negara ibu kotanya Amerika is it New York California Washington or none of them ya three second last everyone has voted which is great and the answer is Washington no yes ini banyak sekali kesalahan jadi pertanyaan ini memang saya buat untuk mengklarifikasi beberapa misunderstanding okay jadi Washington state dan Washington DC itu adalah dua yang berbeda yang namanya negara bagian itu adalah Washington ya negara bagian Washington jadi kalau Washington DC ini lokasinya dekat New York jadi inilah yang menjadi state capital ya atau ibu kotanya Amerika Washington DC dia tidak bukan negara bagian tapi hanya district of Columbia ya satu bagian dari bagian di dekat-dekat apa namanya New York ya disitu lokasinya seperti kita Jakarta sementara Washington ini adalah provinsi seperti Aceh atau punya kataklah Medan ya itu Washington so Washington and Washington state are two different things okay now let's see let's see the result how long does it take hold on a second okay alright take some time mungkin jaringan saya yang salah and yang benarnya ini adalah yang memiliki akun Montana tadi ya okay now be ready for a question two okay cocok selamat menikmati oke, i know oke kayaknya saya terlalu ini, terlalu semangat harusnya saya harus tunggu answer fast to get more point for three, question three the state that is famous for the dry desert and grand canyon nah, ini nih negara bagian yang terkenal dengan paling kering banyak gurun oke the answer is yes Arizona ini terkenal dengan gurunnya kalau Hawaii terkenal dengan pastainya kalau Massachusetts, ini negara bagian yang modern jadi terkenal dengan perusahaan-perusahaan dan juga banyak universitas top di sana oke, jadi it's urban ini lebih ke wilayahnya itu tidak begitu kota besar ya kalau di Arizona oke, now let's look at the last question I think oke, leaderboard untuk saat ini adalah atas nama Panda so we don't know who Panda is but good job ya, ada juga review oke dan lain-lain yes oke get fast to get more point the state that is famous for Apple company in Hollywood nah, nih kalau sukanya nih mau kuliah tentang Apple atau misalnya Microsoft software dan lain-lain itu kemana? California kah? Oregon? Texas? and the answer is yes California good job yes jadi kalau misalnya nih milih-milih kampus kembali lagi makanya saya sebutkan saya mau memilih kuliah atau jurusan Microsoft software computer atau misalnya like you know something robotic California is a very great state karena dia Apple di situ ya banyak perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan like you know computer di situ jadi bagusnya kita kuliah di California kalau jurusan computer itu adalah nanti sambil kuliah ada kesempatan magang di Apple Company so that is a great thing about studying in the US jadi mereka berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang di lingkaran mereka oke so let's see the leading board for this time yes and the leader is still panda ya good job panda congratulations and hopefully ini memberikan beberapa like you know answer ya atau jawaban untuk misunderstanding atau misconceptions about studying in the US thank you very much for joining the game and now let's go back to the presentation and for the Q&A I'll be back to you Ibu Anita thank you thank you Mrs. Liz sound very interesting presentation kita beri tepukan ya applause for Mrs. Liz di tempat kita masing-masing ya dan ini sangat menarik when you describe your presentation I imagine I have stand in Hollywood background rasanya udah foto di situ Miss ya tapi lagi-lagi tadi down juga sikit ketika melihat apa untuk skor TOEFL dan IELTS nya ya dan saya langsung matanya tertuju ke 6,5 yang paling mungkin dan itu pun gak sampai-sampai until today ya tapi you are very best to teach me karena saya sudah bisa mencapai skor 5,5 ya insya Allah nanti bisa mungkin lebih meningkat lagi untuk IELTS nya baik Bapak Ibu kita sudah mendengarkan ya pemaparan yang diberikan oleh Miss Liz ya begitu menarik tadi ya adik-adik mahasiswa mahasiswi juga dan ada yang saya tangkap tadi bahwa studi di Amerika itu bisa ada yang ditransfer lalu dari S1 bisa langsung ke doktoral tetapi tentunya dengan tahap yang lebih lama saya bisa menangkap itu tadi ya dan juga untuk mahasiswa S1 ada kesempatan untuk student exchange dan itu luar biasa ya ini kesempatan yang paling baik untuk kalian yang masih berkuliah di S1 ya apalagi yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya yang menurut kalian mengira-ngira oke lah saya sarankan untuk meng-apply ya program ini dan ada beberapa tadi lagi yang disampaikan nah silahkan apabila ada di antara Bapak Ibu ya dan adik-adik mahasiswa mahasiswi yang memang ingin menanyakan lebih lanjut ya tentang bagaimana untuk apa to continue or to pursue your study in USA ya silahkan ditanyakan dengan Bum Nudis mungkin ada yang masih penasaran atau ada yang terlewat tadi hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya saya ingin dulu bertanya kepada Miss Sabrina apa untuk partisipan kita berikan kesempatan menanyakan langsung atau saya yang bacakan melalui chat mungkin mereka akan menuliskan melalui chat seperti apa Miss Sabrina boleh memakai metode chat ataupun raise hand jadi boleh tanya secara langsung dengan menaktifkan kameranya dan dan juga melalui fitur chat berarti kalau raise hand dan mereka menanyakan langsung dengan speakernya boleh silahkan dan para Bapak Ibu raise hand atau ada yang adik-adik yang mahasiswa mahasiswi yang ingin menanyakan silahkan ada tadi kita sudah bermain mentimeter beberapa orang bisa masuk kebetulan tapi saya Miss Lilis ini is quite old sehingga mungkin tidak terbaca untuk mentinya tadi oke ini sudah ada di Raja Zamat Sharif sudah raise hand mungkin kita berikan langsung kesempatan kepada saudara di Raja boleh langsung di unmute untuk memberikan pertanyaan kepada speaker kita untuk Miss Lilis silahkan untuk di Raja kami persilahkan untuk di Raja dulu ya di kolom chat saya sudah lihat ada ini Muhammad Lutfi tapi karena tadi di Raja sudah raise hand silahkan aja kalau mau ditanyakan langsung ada di Raja sudah muncul atau memang di mute secara ini auto ya dengan ini dengan teknisinya sehingga mungkin dia tidak bisa unmute tadi ada yang raise hand tadi di Raja namanya bagaimana ada orangnya oke kalau tidak ada saya bacakan dulu Miss Lilis yang sudah ada di kolom chat ini dari Muhammad Lutfi yaitu ingin menanyakan ini katanya Miss Lilis excuse me I want to ask a question about etching tadi Miss untuk mahasiswa semester 2 sampai 7 itu bagaimana cara apply-nya Miss Lilis silahkan Miss Lilis Miss Lilis silahkan sorry alright thank you now we have Muhammad Lutfi ya yang ingin menanyakan right oke nah untuk program exchange saya sudah tambahkan 2 list disitu ini kedua 2 program yang saya sebutkan itu adalah program CCIP dan juga Global Undergraduate Program nah untuk program yang Global Undergraduate Program saya sudah tambahkan listnya di atas ini cara mendaftarnya yang pertama buka link yang saya tambahkan di atas kemudian download aplikasi online kemudian baru dikirim ke Aminet teknis untuk mendaftar itu detail sekali di website yang paling utama perlu diingat untuk program exchange adalah satu 2FOL usahakan sesuai dengan ekspektasi bagusnya Undergraduate ini adalah dia tidak menceritakan 2FOL ITP kalau misalnya 2FOL ITP terlalu susah terlalu mahal untuk ada di mahasiswa boleh coba dulu 2FOL prediksi selama dapat 550 move on silahkan buka lagi website ini download aplikasi kalau bagian esai ada yang tidak begitu yakin ini gimana cara misinya silahkan booking Kalenli lagi kalenli.com slash education USA Indonesia nanti saya bisa membantu dalam hal esai gimana cara menulis esai apakah esainya sudah menjawab percayaan yang disyaratkan di dalam aplikasi atau tidak tapi yang paling utama memang 2FOL dulu kemudian CV cari pemberi rekomendasi dan juga mengisi aplikasi online dan yang terakhir mensubmit dan siap-siap untuk wawancara semoga menjawab ya kalau memang ada yang belum jelas atau misalnya tidak menjawab pertanyaan boleh dituliskan lagi di chat atau menanyakan langsung oke baik terima kasih sudah dijawab ya Lutfi mungkin kalau nanti ada hal-hal yang memang ingin dilanjutkan ingin dipertanyakan bisa langsung menghubungi ya Miss Delis ya boleh ya ada disediakan tadi kalau tidak salah email dan ada beberapa web yang disediakan oleh Miss Delis baik saya informasikan kembali baik saya informasikan kembali ya untuk semua partisipan karena memang tidak bisa di unmute secara langsung ya melalui device-nya masing-masing silahkan kalau ada pertanyaan ditulis pertanyaannya melalui kolom chat saya akan bacakan dan nanti akan dilangsung dijawab oleh Miss Delis silahkan Bapak Ibu yang ada sambil menunggu pertanyaan saya ingin menyapa dulu disini ada hadir Ibu Armi ya dosen biologi di USM ya beliau sekarang sedang menjaga ya putranya yang memang dalam keadaan tidak sehat ada di rumah sakit tapi menyempatkan untuk mengikuti webinar ini ya semoga putranya De Arief cepat sembuh ya Bu Armi dan terima kasih sudah bersedia bergabung dengan kami disini ada yang ingin menanyakan dari Bapak Ibu dosen pertanyaan lain di chat ada Miss sambil menunggu Miss saya penasaran I think it's kontradiktif apa sih namanya itu kontradiktif atau apa one side to apply study in USA we need travel or IELTS but one side you you talk by it meant that English is not first language in America right satu sisi kita memang harus belajar untuk meningkatkan IELTS supaya ke sana tapi ketika tadi dijawab satu sisi lagi bukan not main language in America English because many languages over there so how about it oke thank you kenapa Amerika tidak menjadikan bahasa English sebagai bahasa officialnya saya rasa karena mereka ingin lebih like you know they are really open for differences gitu kalau misalnya langsung di set English is the only language maka artinya yang berhak ikut atau ikut ke Amerika itu hanya orang-orang yang bisa berbahasa Inggris sementara untuk kesempatan kuliah pun demikian kalau misalnya kita merasa twofold kita belum cukup bukan berarti kita tidak bisa kuliah ke Amerika ada jalurnya mereka buka yang namanya community college community college itu nah ini beda lagi kalau di Amerika usia bukan menjadi batasan untuk mendaftar kuliah community college itu ada yang lulus di usia 80 tahun kuliah 2 tahun cuma untuk mendapatkan sepuliah jadi ini adalah cara yang lain bagaimana Amerika menunjukkan mereka sangat terbuka untuk kebunyataan untuk semua untuk mengakses edukasi terlepas dari kondisinya usianya semua orang terbuka terbuka nah itu sekali lagi jadi bahasa Inggris memang bukan bahasa official tapi tentunya bahasa pengantar dalam segala kegiatan mereka tapi mereka tidak mendeklare itu sebagai bahasa official karena banyak sekali visiters atau imigren yang dulunya cuma pergi ke sana tapi akhirnya memilih untuk menetap di Amerika dan menjadi warga Amerika sehingga terkenal seperti Amerikan 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 dan lain-lain jadi mereka tidak ingin mendeklare identitas mereka jadi semua orang terbuka Inggris bukan nasional atau official tapi bahasa yang digunakan untuk pendidikan mereka itu bahasa Inggris sebenarnya tapi cara yang mereka bilang karena masih ada kebunyataan disana semua orang terbuka itu saya rasa filosofi oke terima kasih Miss Lilis mudah-mudahan tidak sekarang maybe next time atau kapan ada langkah bisa pergi untuk belajar walaupun beberapa bulan di Amerika insya Allah baik ini ada pertanyaan ya dari Miss Lilis kalau tidak salah Miss dulu pernah S2 di Australia that's right tanyakan pada saya oke kalau boleh tahu apa perbedaan paling mencolok antara pendidikan di Australia dan Amerika terima kasih Miss oke ini pertanyaan dari Miss Sabrina ya benar jadi saya alumni Australia bukan berarti pendidikan di Australia itu tidak bagus tapi saat ini saya bekerja di Education USA saya like you know memberikan kesempatan juga untuk semuanya mengakses pendidikan di Amerika secara personal experience yang saya rasakan I have great time in Australia saya belajar banyak juga tapi yang saya rasa Miss itu adalah yang pertama kesempatan untuk internship kesempatan untuk langsung mengunyi sekolah kesempatan untuk lebih banyak melakukan research kesempatan untuk apalagi ya tapi yang lain saya dapat like you know international experience saya dapat kemudian minggal dengan Australian saya dapat pendidikan atau ilmu yang berkaitan dengan Tufel saya dapat tapi yang missing itu adalah itu like you know untuk internship itu kurang professional experience itu kurang sementara kalau di Amerika sambil kita bekerja kita bisa magang itu satu yang jelas sekali yang kedua kita bisa bekerja di kampus secara professional terus yang ketiga tapi kemudian lagi dicek lagi apa namanya causa dari setiap pemberi dia situasi itu diperbolehkan atau tidak tapi setahu saya terutama yang Fulbrighter mereka meng-cover cuma untuk tahun 1, 2, 3 sementara tahun keempat mereka harus cari funding sendiri dan funding itu bisa kembali diajukan ke Fulbright kalau di-grantic kalau tidak mereka bisa bekerja di kampus menjadi teaching atau risk assistant bahkan lebih dari itu mereka juga diizinkan untuk kuliah di kampus yang lain kalau memang kita punya jurusan atau program yang sangat kita tertarik tapi tidak ada di kampus itu so flexibility itu yang saya lihat di Amerika dari segi umur dari segi kesempatan dari segi minggu dengan profesor jadi chance-nya itu lebih dapat tapi kembali lagi yang saya rasakan di Australia itu cuma satu kampus jadi mungkin ada kampus yang lain yang katakanlah nih policy-nya berbeda berbeda-beda lagi tapi kalau di Amerika itu sangat decentralized semua di handle oleh kampus masing-masing dan kembali lagi karena pilihannya dari 4 ribuan kampus semuanya itu bisa kuliah tinggal sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kesiapan mental kesiapan like you know educational background and to full and thing gitu sih Miss Sabrina saya rasakan tapi living in Australia is also a great experience like I did not neglect that ya terima kasih banyak Miss Lilis atas jawabannya very eye-opening and if you allow me I have another question sure ya mungkin Miss Lilis bisa membagikan informasi-informasi seputar biasiswa yang available bagi ya mahasiswa atau dosen atau mungkin exchange program yang bisa di-apply oleh bapak ibu dan adik-adik mahasiswa kita ya untuk bisa ke Amerika Serikat ini jadi kalau memang kesempatan itu memang banyak ya seperti yang sudah sebutkan biasiswa ada kemudian exchange ada dan yang ada concern nih ada adik mahasiswa untuk daftar exchange kalau saya pergi ke Amerika atau saya ikut exchange kemanapun itu akan membuang-buang umur saya satu semester harusnya saya bisa lulus di 4 tahun atau 3 tahun setengah atau 5 tahun ini kalau pergi ke sana chance untuk kita tamat tempat waktu itu akan kecil menurut saya memang kita mengorbankan satu semester but hey wait pengalaman yang kita dapat di satu tahun atau satu semester di luar itu kadang-kadang itu menjadi gate yang mempercepat langkah kita ke tahap selanjutnya saya pribadi memulai program pertukaran itu di semester 5 kuliah di UWIN waktu itu jadi ada program namanya itu IELSP dibuka untuk seluruh Indonesia jadi saya pergi ke South Carolina yang saya sebutkan dengan 14 award visa Indonesia yang terjadi adalah memang saya lulusnya itu sedikit lebih terlambat satu semester di kawan-kawan yang lain tapi when I graduate saya langsung dapat beasiswa untuk master kita kurang di masa selesai tepat waktu tapi isi CV kita itu nambah satu dan itu leading ke membuka perspektif kita tentang luar negeri kemudian membangun network belajar sesuatu yang baru tentang ilmu kita atau misalnya memperdalam bahasa inggris so jangan ragu-ragu adik-adik sekalian untuk mencoba yang namanya exchange program terutama bagi yang tufolnya itu belum bagus-bagus sekali atau belum pernah ke luar negeri kadang-kadang berangkat dengan master itu langsung wow it's too overwhelming too much to absorb to invite terlalu banyak jadi boleh dengan exchange program itu lebih santai sesuai dengan minat tentunya contoh sisi IP lagi nih saya kerja misalnya ada yang kerja di bedang pariwisata untuk lanjut S1 udah gak mau lagi tapi mau training itu juga bisa jadi kesempatan gitu untuk membangun network saya ada kenalan satu contoh sisi IP alumni dari Aceh di bidang pariwisata ikut sisi IP ke US yang terjadi you know what dia menjadi translator di musim di samping White House jadi pengalaman seperti itu jadi dia bahkan diundang ke ABC ini ya ke ke Amerikanya gitu ke Voice of America jadi punya kesempatan yang langka itu kadang-kadang sangat-sangat rewarding juga dengan satu semester yang dikorbankan bukan dikorbankan ditukar dengan pengalaman yang lebih luas lagi that's how I see exchange program jadi jangan ragu-ragu we have question in chat I guess Bu Anita yes ya Miss this is from Dr. Khadija Khadija ini terlewat pass by me Bismillah my I ask question is the first one webinar share mostly for university how about student exchange for high school instead of the opportunity for joining yes programs for joining yes programs is there any other possible opportunity yeah and second one is how about finding out more possibility for finding out more information for S1 in US is there any link or website to get notified for this scholarship kemudian yang ketiga for community colleges colleges for community colleges is there any possibility for scholarship and how to find out the more info regarding oke Miss Rakan Miss very critical question from like you know if the questions about high school ini agak beda sedikit untuk high school memang yang utama untuk program pertukaran namanya itu Yes juga disponsor oleh Kementerian Logi Amerika Serikat yang lainnya ada namanya itu program YSELI tetapi YSELI itu untuk yang usianya sudah 18 tahun dan memiliki projek Young South East Asian Leader Initiative ini ya ini program Barack Obama yang diberikan untuk hang on let me erase the Y oke nah ini YSELI itu untuk 18 tahun boleh untuk Kementerian SMA atau sebelum S1 itu diperbolehkan punya projek yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat atau misalnya leadership boleh entrepreneur dan lain-lain itu boleh mendaftar ini dan program ini tapi singkatnya hanya bisa yang satu bulan bisa yang tiga bulan untuk ikut training di Amerika biasanya di Washington DC plus satu negara bagian lain apakah YSELI ini hanya untuk 18 tahun tidak dia ada juga kesempatan untuk profesional satu akademik akademik itu di usia 18 sampai 35 tahun yang kedua profesional dari usia ya sebatas manapun selama dia memang masuk kategori profesional yang juga memiliki projek untuk pengembangan masyarakat jadi ini memang untuk orang-orang yang sangat fokus ke community service di Aceh pernah dapat pernah beberapa awardingnya itu memang fokus misalnya dia mengelola tentang lingkungan ya atau misalnya dia punya komunitas contoh leader the leader mungkin terkenal the leader itu banyak sekali yang mendapatkan kesempatan ikut YSELI karena memang mereka fokus ke pengembangan diri si generasi muda dia masuk kategori akademik boleh coba program itu kalau misalnya belum belum S1 terus satu lagi how about finding more possibility for finding S1 nah di education USA kita punya website namanya www.educationusa.state.gov educationusa.state.gov nah hang on www.educationusa.state.gov nah di website ini ketika di klik ada yang namanya itu bagian S1 bagian community college bagian S2 informasinya sangat lengkap sampai kampus S1 yang memberikan beasiswa berapa persen berapa ribu dia cover ada di website ini so this is a very useful website untuk mencari informasi terkait kuliah di Amerika kami sendiri education USA juga rely on this ditambah dengan beberapa informasi lainnya next question for community college is there any possibility for scholarship yes tetapi karena community college itu sendiri fungsinya memang untuk membuat pendidikan itu lebih bisa dijangkau bahasa mereka more affordable kalau kuliah S1 yang 4 tahun yang public school bisa 30 ribu per tahun kalau private bisa 50 60 ribu per tahun di community college itu bisa didapat dengan 20 ribu sudah OI 30 ribu sudah OI itu pilihannya sangat-sangat affordable apakah ada beasiswa penuh biasanya enggak karena mereka langsung mengurangi biaya SPP yang biasa mereka tawarkan itu adalah financial aid financial aid itu beberapa ribu beda kampus beda ada yang menawarkan 5 ribu ada yang 10 ribu ada misalnya free satu semester how do I know cek lagi di www.educationuse.cov di bagian community college itu biasanya ada beasiswa nanti tinggal di klik aja community college berapa yang berikan beasiswa boleh lewat situ apalagi kemarin ada satu yang bimbing ke saya dia daftar ke ini Berea College Berea College nah melalui Berea College ini bahkan it's full scholarship gitu ada yang full scholarship walaupun S1 di presentasi saya sebutkan S1 secara umum pembiayaannya itu dari orang tua atau dari sponsor lain contoh kata-kata Sampurna atau apa secara umum memang dibaya sendiri tetapi ada pengecualian makanya waktu kita mencari kampus cari sedetail-detailnya fundingnya berapa programnya seperti apa masa studinya seperti apa ada magang atau enggak kalau saya benar-benar cari magang apalagi kalau STEM ya jurusan science technology apa lagi engineering matematik selesai S1 bisa magang yang namanya OPT sampai 3 tahun jadi itu wow kesempatan mengembangkan kemampuanmu jadi jangan terlalu kemampuan untuk dapatkan sebanyak-banyaknya yang bisa kita dapatkan di Amerika oke hope this answer your question Khadijah mungkin ada pertanyaan lain ya miss feel free ya oke Dr. Khadijah ya sudah dijawab ya oh Ibu Dr. Khadijah I'm so sorry for very mindset addressing sudah dijawab ya mudah-mudahan ini seperti yang diharapkan jawabannya sudah diberikan untuk 3 pertanyaan oke miss kill the next question miss ini dari Nur Fadilah ya assalamualaikum miss selamat menikmati semester 1 tadi miss ada bahas tentang can continue pendidikan USA selama satu semester you wanna repeat she wanna you repeat again oke miss thank you silahkan terima kasih pertanyaannya mungkin saya terlalu semangat jadi saya balap dikit tadi ya allow me to share the slide another slide tetapi share the link aja deh ini akan sangat komprehensif boleh untuk semuanya let me share the screen again and here we are in the aminef the sources of the exchange program disini ada yang namanya aminef ya dia siswa yang terkenal itu Fulbright Fulbright kemudian ada fellowship mereka membaginya menjadi scholarships dan fellowship beda scholarships dengan fellowship scholarship berujung dengan ijazah contohnya ya Fulbright S2 Fulbright S3 itu scholarships sementara fellowship ini yang saya bahas tadi dia berujung dengan atau ketika kita selesai itu akan mendapatkan yang namanya sertifikat gimana saya bisa sampai ke halaman ini open aminef grant for indonesian not american sebelahnya american kita pilih indonesian program you see Fulbright scholarship and then fellowship ada juga kolom khusus untuk dosen dikti kalau adik-adik mahasiswa boleh membuka yang kolom fellowship buka yang namanya global undergraduate ini untuk S1 community college untuk S1 FLTA is a very fancy program saya kalau bisa bisa ulang I really want to apply this program karena kita kalau misalnya punya bahasa inggris yang bagus gak punya pengalaman mengajar boleh ke amerika data lewat program ini mengajar di kampus di Amerika mengajar bahasa Indonesia dari Aceh ada ada yang ke Harvard ada yang ke Yale jadi gak main-main juga ya dari Aceh itu banyak yang tembus kampus top untuk mengajar bahasa Indonesia so can you imagine the experience pergi ke sana bukan untuk belajar saja tapi kita menjadi guru untuk orang-orang Amerika so this is another great program tetapi harus setelah lulus dan punya ijazah di bidang pendidikan dan bisa mengajar dan punya bahasa inggris yang bagus ya tentunya oke here we go let me go back ini FLTA tadi mengajar bahasa Indonesia ini untuk guru ya fellowship program mid-career Fulbright DAI itu saya juga untuk pengajar dan yang terakhir itu Asian Visiting Scholar yang nanya-nya ini saya sudah selesai STG what can I do next saya mau ikut program pertukaran atau ingin program yang apa ya yang memang berbau research you might apply to Fulbright Asian US Asian Visiting Scholar Initiative Program yang memberikan kesempatan kita melakukan research di Amerika ini salah satu program yang bagus juga untuk yang sudah doktoral ini saya bagi lagi ke pertanyaan tadi program apa Miss namanya tadi namanya adalah Global Undergraduate Exchange Program ini benefitnya saya highlight dulu aimnya recruit participant from underrepresented background yang belum pernah ke Amerika semakin belum punya pengamal ke luar negeri agak kita belum pernah kemana-mana the better karena kita underrepresented background yang ingin mendalami tentang bagaimana masyarakat Amerika budayanya akademiknya kuliah di Amerika selama satu semester dan juga professional skills apa yang akan didapatkan selama di sana mereka akan enroll in full time kuliah satu semester full time non degree tidak dapat ijazah memilih mata kuliah sesuai dengan jurusan diharuskan mengambil tiga kredit mata kuliah tentang US Studies jadi nanti kita lebih tajam lagi like you know your understanding of United States kemudian kita akan tinggal di dormitory di kampus dengan American Peer dengan student dari Amerika dan kita akan mengadakan community service ini apa sih maksud mereka dengan kalimat ini yang mereka cari satu yang mau belajar yang kedua ini demonstrate leadership potential through academic work yang memang punya passion punya minat untuk berbakti ke masyarakat lewat community involvement dan extracurricular activities kemudian punya Tufol 550 500 500 ya maaf kalau tadi saya salah tulis itu 500 less than 2 years old oke boleh prediksi ini yang beda program ini karena dia memang cari yang underrepresented mungkin Tufol ITP terlalu mahal boleh prediksi dengan skor yang juga tidak ada yang minta 5,5 tapi untuk program ini diminta 500 so why not give it a try it wouldn't hurt at all right deadline-nya Januari 6 gimana cara daftar klik online application oke boleh diakses dari November sampai deadline Januari oke untuk mendaftar 2 letters of reference satu dari dosen sesuai dengan bidang satu boleh dosen yang lain atau kalau kita bekerja boleh dari employer kita ya boss kita boleh juga kalau kita terlibat aktif di komunitas minta supervisor kita untuk menusur rekomendasi KTP dan juga transcript terakhir udah itu aja kalau ada pertanyaan boleh ini kalau mau cari tahu bagaimana sih pengalaman mereka yang udah-udah ikut ini awarding dan aluminya boleh lewat global website so this is a very comprehensive website anyway kalau memang mau cari tahu tentang ini punya tufel yang sesuai dengan persyaratan tertarik untuk program komunitas kemudian ingin mendalami lagi tentang Amerika mungkin ada target untuk kuliah S2 ke Amerika this can be a leading boleh menjadi bridging menjadi jembatan untuk ke sana dengan program singkat dulu so kalau misalnya ada pertanyaan lanjutkan nanti boleh hubungi saya secara personal kita boleh diskusi lebih detail tentang ini hope this answer your question yes let me stop sharing thank you Miss Lillis ya siapa tadi ini namanya saya lihat dulu ya Nur Hadilah ya mudah-mudahan sudah terjawab apa yang diharapkan I think before we mualimati till 11.30 right 11.30 and ini sudah lewat Miss 11.41 ya so bagaimana Miss Sabrina apa kita buka lagi untuk pertanyaan sampai pukul 12 atau kita cukupkan mungkin kita coba tanya lagi kepada diraja apakah jatuh bertanya tadi dan mungkin tidak unmute diri sendiri ya so iya ya coba kita tanya lagi dengan diraja tadi Miss ya ya oke 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 masih ada ini diraja pastinya cowok ya bagaimana bagaimana ini diraja apa masih ya masih monitor di sini ya masih ada di ruang zoom ya saya tidak lihat ini di partisipan tapi kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan silahkan kalau tidak bisa di unmute silahkan ditulis di kolom chat ada or any other question silahkan silahkan ini mumpung masih ada nih mislilisnya ya silahkan ditanya apa yang menurut adik-adik penting ya untuk apa melanjutkan studi ke US ya luar biasa loh negeri pamansam ya ibu wanita juga udah lagi di US nih backgroundnya itu kan luar biasa i know you can't ask you itu tanpa disadari tadi mis pas ganti-ganti background ini ada bridge ini keren ini ya perasaan saya tadi memang mis sudah menjelaskan aja seharusannya saya sudah take pick di Hollywood background itu cece mizayana cece mizayana mizabrina dan mizmalia ya mudah-mudahan bisa terujud insyaallah amin amin ada lagi yang mau ditanyakan ya ini saya bilang terang mizlilis ini luar biasa ya you know my english miss six or five years before ya cuma bisanya tarzan-tarzan but today ya walaupun masih banyak kekurangan ya i know that tapi saya melalui belajar ya i have been learning with mizlilis still today ya saya bisa lah bicara sedikit-sedikit ya meskipun mungkin kadang little bit confusing for you ya i know that ya tapi saya terus berusaha jadi ya jadi maaf contoh lah saya ya bener-bener that's what i wanted to say gitu kayak i only probably saya cuman one small bit of it take part in your process tapi ngeliat semangat bu Anita lah you know you also sparing for me sampai bisa gitu semuanya itu tergantung dari dan setelah itu saya setelah sambil belajar ya sambil belajar dengan mizlilis saya di universitas rambi megas saya bertemu dengan college college yang memang berbahasa inggris ada mizayana mizmalia mizeptia dan sekarang ketua kaui saya mizabrina so i can learn from them many-many miss ya jadi this increase improve my English ya i try every time ya every time ya sometimes malu juga kok gitu-gitu aja tapi oke lah dibanding dengan dulu it is my progress ya silahkan ada yang ini yang mau ditanyakan lagi ada coba kita lihat ya one more question ya oke from diraja terima kasih ya diraja telah sudah hadir kembali ini saya coba bacakan ya assalamualaikum miss lillis untuk program S1 to student exchange harus tidak harus tidak lebih 18 tahun atau ada program lain dan travel untuk pendaftaran masuk uni harus IBT thank you miss silahkan alright so the question apakah kalau untuk program S1 exchange harus tidak ya oke kembali lagi setiap program exchange memiliki criteria yang berbeda-beda ya kalau misalnya global ugrade tadi dia minta selama usianya tidak hang on let me open kayaknya gak ada persyaratan umur let me see kayaknya dia atas 18 tahun tapi supaya tidak salah siaran tidak salah ilmu sesuat nanti ya let me open one more time oke fellowship gue beli bread nah informasi disini be over 18 years old yang penting usianya di atas 18 tahun dan saat ini aktif sebagai mahasiswa S1 minimal satu semester dan maksimal satu semester sebelum lulus makanya saya buat udah semester 1 maka bisa daftar di semester 2 atau satu semester sebelum tamat gitu mungkin bisa semester 7 dalam deskripsi itu boleh jadi batasan usianya itu minimal yang ditulis disitu minimal 18 tahun ya kemudian untuk Tufel penetaran harus IBT juga benar kalau untuk mendaftar ke kampus di Amerika yang disyaratkan mereka terima Tufel IBT atau IELTS tetapi karena masa pandemi mungkin banyak sekali kesulitan sekarang udah ada tes baru namanya Duolingo Duolingo English Test ya ini boleh dicoba ya oke Duolingo dan juga PTI Pearson nah ini juga mereka terima selama pandemi ini banyak kemudahan mendaftar ke kampus di US jadi banyak asumsi ya kalau kita bilang oh kuliah ke Amerika pasti yang pertama concernnya itu Tufel terlalu tinggi yang kedua ada GRI itu jadi momok bagi banyak mahasiswa internasional tapi selama pandemi ini banyak sekali keringanan banyak kampus yang tidak lagi menyarankan GRI itu satu terus yang dua dulu cuma minta Tufel IBT atau IELTS sekarang boleh yang namanya Duolingo atau PTI Duolingo plusnya tesnya lebih singkat harganya lebih murah hasilnya lebih cepat tapi dia tesnya online saja dan itu diakui dan diterima oleh banyak kampus tetapi kampus mana yang menerima itu sangat beda-beda jadi waktu kita search kampus cek juga bagian international application persyaratan Tufelnya mereka minta Tufel berapa apakah boleh Tufel atau IELTS atau misalnya boleh Tufel IELTS atau Duolingo atau PTI jadi dicek benar-benar kampus itu mintanya apa itu satu ya apalagi benar tapi kalau untuk program nah ini satu lagi kalau saya mau daftar Global UGRAD dia akan minta Tufel prediksi 500 itu tahap awal untuk penempatan kampus masih ada tes di bagian aminef itu peserta yang sudah tersaring di tahap satu harus mengikuti Tufel IBT ya jadi kalau misalnya oh saya memang minat kira ini tahun ini daftar Tufel cukup like you know your background oke CV kuat rekomendasi sudah oke yakin ini kayak yang keterima begitu dapat email lulus don't stop gitu langsung nyari Tufel IBT gitu kalau dulu kita di center Education USA punya buku IBT ya tapi sekarang karena lagi tutup makanya gak bisa diakses tapi in case nanti kalau misalnya ikut program yang ke Amerika terus lagi nyari-nyari resource untuk IBT nyari-nyari tempat untuk chill out ya untuk belajar-belajar boleh datang ke Education USA kita punya bahan IBT punya handbook untuk nyari kampus kita punya GRE ya punya kaplan banyak resource yang bisa dimanfaatkan untuk siapapun yang memang tertarik ke US gitu hope this helps oke terima kasih Miss Liz ya orang diraja ya mudah-mudahan ini terjawab ya dan kalau misalnya masih memang penasaran nanti bisalah menghubungi Miss Liz langsung ya banyak kejelasannya seperti apa silahkan ya adik-adik masih suami siswi yang memang berminat untuk melanjutkan studi di Amerika masih ada pertanyaan mungkin the last question Miss kalau gak ada saya pas barusan misalnya tersinggung Miss what the difference of shovel IELTS apakah kalau itu sudah ada cukup atau ada GRE lagi GRE itu lagi kalau kita mau ke Amerika macam mana itu Miss memang harus ada shovel atau IELTS kemudian ditambahkan GRE betul gimana itu Miss jadi persyaratan untuk profisiensi itu ada dua satu language profisiensi dibuktikan dengan tuvel identity atau IELTS atau Duolingo atau PTI tergantung apa yang diminta oleh Tampus yang kedua namanya itu memang test to fill up GRE atau GMAT kalau untuk yang S2 tapi great news selama pandemi kampus di Amerika banyak yang tidak lagi menyesalkan GRE atau GMAT nah jadi kalau misalnya mau mendaftar tahun 2022 sangat disarankan untuk segera daftar karena mungkin perubahan tahun depan bisa jadi beda lagi mungkin dia akan minta GRE lagi we don't know tapi selama pandemi 2020-2021 yang sudah kita bimbing banyak sekali kampus yang tidak lagi menyesalkan GRE jadi dia cuma menyiapkan tovel atau IELTS atau Duolingo atau PTI gitu oke jelas ya adik-adik Bapak Ibu selama pandemi ini GRE banyak sekali yang menyiadakan khusus tovel ada IELTS atau Duolingo ini Miss ya baik kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan ya secara lebih detail boleh meng-email melalui aceh education ysao.org ya Miss ya bisa ke situ ya oke oke kalau tidak ada pertanyaan lagi ya saya pikir ini webinar kita pada hari ini selesai nah kita akan kirimkan link presensi ini dimana Miss langsung di sini ya Miss Sabrina langsung di kolom chat iya link presensi mungkin sudah bisa ya Pak Munawir ya Miss dengan Pak Munawir ya ya Pak Munawir kalau dengar saya ya minta tolong boleh di share link presensi di kolom chat ya untuk webinar kita pada hari ini mungkin kita akan cukupkan ya sampai di sini kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dan silahkan yang ingin dilanjutkan dengan apa informasi-informasi yang lain yang lebih detail silahkan meng-email ke dalam ke aceh education usa.org langsung dengan Miss Lelisnya mungkin Miss Sabrina sebelum kita tutup ada yang masih yang ingin disampaikan silahkan ada ya sepertinya itu saja Miss Nita Alhamdulillah ya secara kita berjalan dengan wancar saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Lelis yang sudah menguangkan waktunya dan memberikan keserahan kepada kita ya Alhamdulillah banyak sekali informasi-informasi baru yang kita dapatkan hari ini saya senang sekali juga secara pribadi jadi lebih terbuka ya tentang pendidikan di TAS seperti atau apa dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Kupinan yang sudah turut hadir hari ini dan kepada seluruh peserta webinar kita juga terima kasih banyak semoga informasinya disampaikan itu bermanfaat semuanya dan sebelum kita tutup mungkin kita tunggu dulu link presensinya dibagikan ya dan setelah itu bisa kita ya mungkin bisa minta tolong langsung link presensinya ya Miss sebelum kita tutup nanti apa ruang zoomnya juga akan ikut menutup ya jadi minta tolong link presensinya bisa di share langsung ya sementara itu saya ingin menyampaikan dulu dengan Miss Lelis ya really very happy to see you ya today Miss Lelis ya after long time ya tidak melihat lagi maybe we'll take a moment with Miss Sabrina want to see you directly ya kan apa kalau ada kesempatan nanti ya we'll send you by whatsapp ya mau jumpa langsung lagi banyak cerita-cerita lagi ya Miss Lelis insyaallah oke sudah oke presensinya sudah dibagikan ya di kolom baik ya bapak ibu ya dan adik-adik semua itu link presensinya sudah kita sharekan melalui kolom cat silahkan diisi ya nanti akan ada sertifikat ya untuk webinar pada hari ini ya saya sebagai pemandu acara ya sekaligus juga moderator dan juga dengan Miss Sabrina sebagai ketua Office of International Affairs Universitas Rambi Mekah memohon maaf memohon maaf apabila ada kekeliruan kesalahan dalam penyampaian pengucapan atau tidak tersebutkan ya mohon dimaafkan dan juga kepada Miss Lelis terima kasih atas presentasinya pemahamannya ini luar biasa ya mudah-mudahan dapat motivasi dan membantu bagi siapa saja yang ingin mewujudkan cita-cita melanjutkan studi ke USA ya ke US terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian saya akhiri Bilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Miss Lelis thank you very much ya terima kasih ya semuanya nanti Miss ya kita kol-kol Miss ya kalau ada waktu nanti ya sip oke baik jangan lupa diisi link presensi ya kita live ya Miss ya silahkan Miss mau meninggalkan ruang Zoom silahkan ya Bapak Ibu jangan lupa diisi dulu link presensinya oke Miss Sabrina saya live duluan Miss Sabrina ya ya oke terima kasih semuanya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.